Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan menjelaskan sesuai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal atau syarat minimal untuk bakal calon anggota DPDRI dimulai pada tanggal 16 Desember sampai 29 Desember 2022. Dia menyebut penyerahan dukungan minimal sudah dibuka dan diumumkan secara luas sampai saat ini pihaknya terus menunggu bagi bakal calon yang akan menyerahkan dukungan tersebut. Namun hingga sekarang Kamis 22 Desember 2022 baru ada dua bakal calon yang menyerahkan dukungan minimal atau syarat minimal pemilih untuk bakal calon anggota DPDRI. Keduanya yakni Rideh Suryanus Alorante dan Markus Jimmy. Ramdan memastikan pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan bintek kepada bakal calon maupun LO dan operatornya. Bagaimana mekanisme cara penyerahan dukungan melalui aplikasi Silon DPD. Jadi pada kesempatan yang sekarang ini yang baru saja menyerahkan dukungan Bapak Brideh. Yang menginformasikan melalui LO dan sudah pemberitahuan ke kita juga Bapak Jimmy ya. Salah satu balon yang telah menyerahkan dukungan minimal adalah Brideh Suryanus Alorante. Brideh mengaku telah siap maju jadi senator dengan beragam syarat yang telah ditetapkan. Brideh menyebut apa yang dilakukan dalam penyerahan dukungan minimal berjalan lancar. Semulia-mulia yang manusia, memulia yang berguna bagi orang lain. Saya merasa saya masih cukup buat untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Kalau saya jalan dengan diri saya, jalan keluarga saya, saya sudah selesai dengan diri saya. Tetapi saya belum selesai dengan orang lain. Artinya saya ingin melakukan sesuatu bagi orang lain. Terpisah anggota DPDRI dari Kalbar, Sukiryanto memastikan dirinya tidak kembali mendalam. Alasannya karena dia akan maju sebagai calon anggota DPDRI pada Pilek 2024. Partainya Sukir masih enggan menyebut. Namun dia memastikan akan mengumumkan partai tempatnya berlabuh pada Januari mendatang. Saya izin dulu tidak mendaftar. Insya Allah nanti mendaftarnya di DPR. Banyak partai yang melamar, tapi kayaknya kemungkinan besar. Saya ter... ya gimana ya? Insya Allah nantilah baru kita tentukan jangan sekarang lah. Kalau bajunya nanti 17 Januari bertepatan dengan tanggal api saya. Setelah penyerahan dukungan minimal atau syarat minimal, pemilih selanjutnya ada beragam proses seperti proses administrasi maupun verifikasi faktual. Dan tahapannya masih sangat anjak. only phone TV mempunyai dekat.